P.S.S. Leman kabarnya akan jor-joran mendatangkan pemain baru untuk musim depan. Beberapa nama pemain sudah dikait-kaitkan dengan P.S.S. Leman. Kebanyakan bidikan P.S.S. Leman adalah mantan pemain yang pernah menjadi anak asup pelatih Setonudiantoro. Setonudiantoro memang spesialis memulangkan mantan pemain P.S.S. Leman. Terbukti Yifhan Bokhasvili dan Haris. Tuhara kembali bergabung dengan P.S.S. Leman ketika bursa. Transfer paru musim Liga 1 2022-2023. Dua mantan yang menjadi dirumorkan kembali ke P.S.S. Leman untuk musim depan adalah Bek Asirak Gufron dan Irfan Jaya. Bukan hanya itu saja dua pemain P.S.S. Bandung yaitu Nick Kuipers dan Ezra Walian juga masuk radar P.S.S. Leman. Nick Kuipers dan Ezra Walian kabarnya hanya dipinjam oleh P.S.S. Leman dari P.S.S. Bandung. Update pemain paling baru yang dirumorkan merapat ke P.S.S. Leman adalah Bek Kili Persisolo yakni Abdul Estaduhu. Berikut rinciannya 1. Nick Kuipers Nick Kuipers hanya berstatus pemain pinjaman P.S.S. Leman dari P.S.S. Bandung. Mengingat kontrak Nick Kuipers di P.S.S. Bandung selesai pada akhir Desember 2024. Ketimbang buang-buang uang untuk menebus sisa kontrak P.S.S. Leman memang lebih baik peminjam Nick Kuipers. 2. Ezra Walian Penyerang naturalisasi Ezra Walian juga bakal berstatus pemain pinjaman P.S.S. Leman dari P.S.S. Bandung. Ezra Walian masih memiliki sisa kontrak di P.S.S. Bandung hingga akhir Desember 2024. Posisi Ezra Walian di P.S.S. Bandung sebenarnya sudah di ujung tanduk semenjak ditangani pelatih, asal Spanyol Luis Mila. Wajar P.S.S. Leman mau memanfaatkan momentum untuk meminjam Ezra Walian dari P.S.S. Bandung. 3. Asirak Gufron Back tengah, Bayangkara FC, Asirak Gufron kabarnya ingin dipulangkan P.S.S. Leman untuk musim depan. Peluang P.S.S.S. Leman mendapatkan Asirak Gufron tentu cukup lebar. Kontrak Asirak Gufron di Bayangkara, FC yang habis di akhir musim Liga 1-2, 1020-22, 1023 bisa, dimanfaatkan P.S.S. Leman. Selain itu, P.S.S. Leman bisa menghimi ini Asirak Gufron dengan menit bermain yang minim didapatkannya di Bayangkara FC. 4. Irfan Jaya P.S.S. Leman kabarnya ingin memulangkan kembali saib lincah Bali United, Irfan Jaya. Bermula dari kode Irfan Jaya yang ketahuan membeli mercedas resmi P.S.S. Leman. Namun peluang P.S.S. Leman mendatangkan kembali Irfan Jaya sangat tipis. Mengingat Irfan Jaya merupakan supersab Bali United musim ini. 5. Abdul Lestaluh Baik ini Persis Solo Abdul Lestaluhu rumornya diincar P.S.S. Leman. Masalahnya Abdul Lestaluhu merupakan pemain andalan dan berjasa membawa Persis Solo ke Liga 1-2022-2023. Ditambah lagi Abdul Lestaluhu masih memiliki kontrak dengan Persis Solo hingga Juni 2024. Persis Solo bakal berat melepas Abdul Lestaluhu ke P.S.S. Leman. 6. Hikaru Minigisi P.S.S. Leman memasukkan sayap kiri timnas Filipina yakni Hikaru Minigisi ke dalam radar untuk musim depan. Peluang P.S.S. Leman menggaet Hikaru Minigisi juga cukup besar. P.S.S. Leman bisa memanfaatkan habisnya kontrak Hikaru Minigisi dengan klub Liga Thailand. Utaitani pada 31 Mei 2023 mendatang. Apalagi harga pasaran dari Hikaru Minigisi di Utaitani sendiri tak terlalu mahal yakni sebesar 2,6 miliar rupiah. Selain itu Robert Roy Albert masuk radar calon pelatih Anyar Super Elja. Komisaris utama PT. P.S.S. Rahmat Makasau Mengatakan bakal melakukan perombakan besar-besaran untuk menyongsong musim kompetisi Liga 1 2023-2024. Perombakan ini tak lepas dari buruknya performa P.S.S. Leman selama menjalani musim kompetisi 2022-2023. Terakhir, P.S.S. Sleman kalah telak dari PSIS Semarang 25 di Stadion Jatidiri Minggu 2 April 2023. Perombakan besar yang akan dilakukan manajemen P.S.S. Sleman berpotensi untuk mencopot jabatan Setonur Diantoro dari kursi kepala pelatih Super Elja. Setonur Diantoro sejatinya memiliki kontrak dengan P.S.S. Sleman selama dua musim terhitung sejak pertengahan tahun 2022 lalu. Namun bukan mustahil pelatih asal kalasan itu akan digantikan dengan pelatih Anyar. Di bawah asuhan Setonur Diantoro, P.S.S. Sleman tertatih-tatih menjalani kompetisi Liga 1 musim ini. Hingga 32 laga berlalu, mereka kini tertahan di peringkat ke-17 papan klasemen sementara Liga 1 dengan raihan 31 poin. Super Elja baru meraih 9 kali menang, 4 imbang, dan 19 kali kalah. Sejumlah nama pengganti Setonur Diantoro pun mencuat, salah satunya adalah mantan pelatih P.S.S.S. Bandung, Robert Rene Halbergs. Pelatih asal Belanda ini belum menangani tim manapun selepas berpisah dengan P.S.S. Bandung awal musim lalu. Selain itu, Robert Abert menjadi calon yang kuat bagi pengganti Setonur Diantoro untuk musim depan. Apalagi saat ini Super Elja tengah mengincar Nick Quipers dan Ezra Walian yang notabene pernah dilatih Robert Rene Halbergs di Persib musim lalu. Rahmat kemudian menyebutkan telah mengantongi data dan letak kekurangan tim musim ini. Rajmat juga sangat menyayangkan P.S.S. Sleman mendapat rentetan hasil minor pada putaran kedua Liga 1 2002-12-2023. Hasil ini lantas membuat Super Elja gagal memenuhi targetnya. Dengan dua laga tersisa musim ini, peluang untuk masuk 10 besar kelas men pun dipastikan tertutup. Namun mereka masih bisa memaksimalkan dua laga, paling tidak peringkat 15 bisa diraih jika mendapat poin penuh. Setonur Diantoro akan menyerahkan keputusan terkait nasibnya kepada manajemen jika musim depan tidak lagi dipercaya sebagai pelatih P.S.S. Sleman. Demikian berita hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar P.S.S. Sleman dari kami. Matur Suwun Jangan lupa subscribe dan like dan subscribe dan like dan subscribe channel ini.